Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan mendagri ya, jadi mendagri itu belum keluar, sekarang baru sosialisasi, baru pemberian arahan kaitannya dengan PPKM Darurat Sehingga kami diinduksikan untuk Kepala Daerah, yang pertama adalah melaksanakan PPKM Darurat PPKM Darurat ini isinya macam-macam ya, dari penutupan tempat mual-mual, kemudian juga fasilitas umum, sempat ibadah Dan lain sebagainya ini nanti menunggu, teknisnya menunggu surat dari instruksi mendagri Sebenarnya ini PPKM Darurat ini ya tidak bantu dari PPKM Mikro PPKM Mikro ini sudah kita laksanakan Kemudian sekarang tanggal tiga ini akan dilaksanakan PPKM Darurat Berarti lebih spesifik lagi ya, lebih kecil lagi gitu, daripada PPKM Mikro Ya ada kemungkinan nanti saya menunggu surat dulu Nanti salat teknis akan menunggu in mindagri, kemudian surat itu akan kita tidak lanjutin sampai ketika RT Kemudian juga penjagaan dan penyekatan wilayah di masing-masing RT Ini harus kita laksanakan Apabila pelaku usaha, masyarakat, kemudian yang lain-lain Tidak mengindahkan instruksi ini, maka diberikan teguran tertulis dua kali, kemudian diberhentikan sementara Kami juga akan membuat seperti itu, apabila pelaku usaha, kemudian juga masyarakat yang tidak mengindahkan, pasti akan kami tegur Kalau transportasi itu seperti apa Pak? Kalau barusan tadi, penjelasannya itu 70%, jadi tidak 50%, 70% Kemudian untuk pelayanan atau yang sifatnya esensial itu 50%, tapi yang sifatnya tidak perlu itu 100% Untuk mahal dan peserta gelajan, pengawasan sampai jam 5.00 doang Pak? Tutup Tutup Nanti pengawasannya seperti apa nanti Pak Wadid? Memastikan Iya, kami akan terahkan petugas, terutama Pol PP Pol PP di show mungkin Akan kita terahkan ke bawah Apabila ada hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan apa yang diinduksikan Maka kami akan cindak